Good people, maling kacah spion mobil, nyaris kepergok warga. Aduh, warga ngejar gak kong-uber tuh pelakunya ya. Nah, sementara dari Surabaya, Jawa Timur, tiga pelaku begal dibegok petugas anti bandit posek rungkut. Tampaknya sih serem-serem, good people, penuh corek-coretan gitu. Ternyata tatu, eh, spidol, eh, tatu. Eits, mau main bola ya, buang? Bang, udah pake kostum orange aja nih. Wah, bukan guys, dia ini penjahat cemen, yang ketangkep papo langsung kicep nih. Wah, wah, tampaknya serem banget ya. Mukanya aja cemong penuh coretan spidol nih. Baik-baik luntur, bang. Tiga pemuda pelaku begal ini dibekok petugas anti bandit posek rungkut Surabaya, Jawa Timur. Mereka diamankan usai lakukan begal kepada seorang pelajar di kawasan rungkut Pondok, Chandra. Dari tangan tersangka disita sebuah handphone milik korban, serta satu unit motor. Menurut polisi, dua dari tiga tersangka merupakan residivis dalam kasus yang sama nih. Wah, kagak ada kapok-kapoknya kue, mas. Dan ternyata mereka lakukan begal hanya untuk beli minuman keras. Waduh, tukang mabok ternyata. Modus pelaku nih unik, good people. Jadi ketiga pelaku yang berboncengan tiga menyasar penguda yang berkendara di lokasi sepi. Setelah memututi, mereka pun menabrakan motor mereka ke motor korban dari belakang. Setelah itu korban diajak ke sebuah tempat sepi deh, untuk diminta ganti rugi. Di sanalah korban dipukuli dan diambil paksa handphone serta motornya. Kacau, kacau. Coretin lagi aja nih mukanya. Ancamannya sembilan tahun penjara nih pelaku. Tambah cemong deh mukanya. Ini dia good people. Mobil lagi sendirian parkir, didatengin maling nih. Tuh, dia datang naik motor boncengan bertiga. Langsung dah ngeliat keja spion cakep turun dari motor. Disikat itu spion. Huh. 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 Nah kan bunyi, ayo kejar. Wah, cepet banget dia kaburnya. Aduh, gak kena guys. Padahal warga yang ada di dalam rumah udah keluar rame-rame tuh. Kejadian ini di jalan Gurila Medan Sumatera Utara, good people. Dari tiga orang maling tersebut memiliki peran masing-masing. Dua orang yang terlihat berbadan besar standby di atas motor. Satu orang lain yang melancarkan aksinya dengan cara mematahkan spion mobil korban yang sedang terparkir di pinggir jalan. Pencurian kaca spion tersebut sudah dua kali terjadi di lokasi yang sama dalam kurun waktu tiga hari. Namun peristiwa yang pertama tidak terpantau CCTV. Waduh, udah sering tuh. Kacau juga nih. Kalau ketangkep biar disuruh ngaca tuh di kaca spion. Jadi ganteng pasti tampangnya. Tim Liputan melaporkan untuk NET.